Kita ke kabar lainnya, Pemirsa seorang pria di Kediri Jawa Timur mengamuk dan membacok sejumlah orang secara membabi buta. Dari 10 orang korban pembacokan, 3 orang di antaranya tewas. Pria ini ditangkap polisi karena membacok sedikitnya 10 orang di Desa Pojok, Kecamatan Wates. Pelaku belum bisa dimintai keterangan. Polisi memeriksa kondisi kejiwaan pelaku ke rumah sakit Bayangkara, Kota Kediri. Sebelumnya, Rianto 35 tahun membacok 10 orang, termasuk ibu, adik, dan sejumlah orang tetangganya. Pelaku mengamuk setelah terlibat keributan dengan ibunya. Dari 10 orang korban penganiayaan, 3 di antaranya meninggal dunia. Sementara tujuh lainnya menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku yang bekerja sebagai kulit bangunan itu sempat kabur, namun kembali ke rumahnya. Polisi meringkus pelaku di dalam kamarnya. Dan juga pada saat tadi berada di POSSEC ya, kita melihat kelasannya sangka juga masih diam dan belum bersedia memberikan keterangan. Mungkin nanti saat kita akan ngecek, kita akan ngecek melalui dokter ya, melalui kejiwaan dan sebagainya. Jadi, untuk tergantung melalui lingkungan, dia itu sering, jarang ya, jarang itu komunikasi sama teman-teman. Jadi, agak tertutup gitu. Tapi, kalau berkaitan dengan ibadahnya, dia itu rupiah yang baik. Dia juga selaku muasir di masjid selitarnya itu. Jadi, untuk kesarian agak tertutup. Untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Kediri AKP Rizki Kaat Mada Putra. Selamat sore, Pak Kasat. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak. Bisa diceritakan seperti apa kronologis kasus ini sebenarnya? Untuk kronologisnya, tadi sudah dijelaskan juga ya. Dengan headline, bahwasannya pelaku ini berangkat dari rumahnya. Jadi, sekitar pukul jam 12 siang ya, yang bersantukan jalan, menuju ke rumahnya Pak SP. Nah, setelah di rumahnya Pak SP itu, Pak SP melihat daripada pelaku, melihat jinik yang agak aneh, dan melihat bahwasannya pelaku ini menyembunyikan tangannya di belakang badannya dengan membawa curit. Pada saat itu, pelaku menanyakan ke Pak SP, menanyakan gimana posisi anaknya. Ditanya balik, anaknya tidak ada. Oh, saya mau ajak pergi nyaris. Tapi dengan gini yang tadi agak mencurjai, pelaku kembali mendekati Pak SP. Karena Pak SP dari Kedidia, yang bersantukan akhirnya lari. Nah, semenjak berlari tersebut, pelaku ini melihat orang tua dari Pak SP tersebut, kemudian langsung ditebas menggunakan diri. Setelah itu, Pak SP berteriak lari keluar, dan yang bersantukan tetap mengejar, dan beberapa orang yang mencoba melerai daripada pelaku, ikut menjadi korban. Nah, setelah itu, setelah habis menebas orang-orang di sekitar sebuah orang, yang bersantukan ini lari melalui kebun di samping, di depan rumahnya Pak SP. Di situ berputar masuk ke rumah yang kembali, melalui pintu belakang. Tidak lama kemudian, kita mendapatkan informasi, bahasanya pelaku berada di dalam rumah, dengan membawa segi yang terpajam, dan maka dari itu, kita melakukan pergerakan di dalam rumah. Seperti itu, Mbak. Iya, lalu sebenarnya ada permasalahan apa antara pelaku dengan korban ini, Pak? Kalau kita melihat dari motifnya, dari motif daripada pelaku, kita masih mendalami, Mbak. Karena mengingat, setelah kami melakukan penanggapan, yang kami bawa ke kantor, kalau mencoba interogasi, mencoba memberikan beberapa pertanyaan, yang bersangkutan, pelaku tetap dalam keadaan diam. Akhirnya itu, tindakan kami dari Polis diri, saat ini kami berkoordinasi dengan rumah sakit Bayangkara, sudah diagendakan untuk melakukan pemeriksaan ke situat rum. Iya, lalu hasilnya dari pemeriksaan jiwa ini seperti apa, Pak? Untuk pemeriksaan masih berlangsung, Mbak. Masih diagendakan sampai dengan hari jingat besok. Baik. Lalu, pelaku ini sendiri, berdasarkan keterangan tetangga ataupun saksi yang sudah dimintai keterangan polisi, seperti apa sih sosoknya, atau memang dia memang kerap mengganggu warga di situ, atau bagaimana? Kalau menurut, kita ambil dua kelas, Mbak. Untuk keterangan daripada saksi sekitar, ya, di bentuk tempat sinjalnya, yang bersangkutan ini terkenal di barikata orang yang alimlah saat melaksinakan ibadah dan terkenal di wilayah desa tersebut yang bersangkutan ini siam dan juga jarang bergaul dengan ibadah kita. Dan juga kemarin, tadi malam juga, kita mengundang dari pihak keluarga, kita ambilkan keterangan, pertama ke istrinya, ya, kita ambil keterangan, yang bersangkutan juga menceritakanlah bahwasannya suaminya kan mengeluh sakit. Ya, mengeluh sakit sudah berjalan kurang lebih hampir dua bulan. Yang paling terakhir, seminggu sebelumnya, menurut keamanan daripada warganya, ya, itu tersangka tempat berpikir bahwasannya kok tangannya selalu berbau amin. Seperti itu. Terus satu hari kemudian, satu hari sebelum kejadian, tersangka ini kan sebelumnya tinggal di daerah tanggat di daerah undangan situ, kemudian yang bersangkutan ini minta untuk kembali ke rumahnya di Desa Pojo. Nah, sebelum kembali ke rumah itu, cerita lagi sama istrinya, maksudnya, saya ini pengen pergi berobat. Nah, karena pengen pergi berobat, dia berusaha mencari sempat pergi berobat, tapi disana tidak menemukan, yang bersangkutan ini kembali ke rumah. Lagi-lagi dia juga surhat, dia sempat ngomong ke istrinya, kok tanganku bawa amin lagi. Nah, kemudian pada dosa tangannya terjadilah kejadian tersebut. Baik, terima kasih informasinya AKP Rizki KK, selaku kasat reskrim, Polres Kediri. Selamat sore, Pak. Selamat sore, terima kasih, Pak. Sampai jumpa.